Siap recording ya Bapak Ibu ya Sampai recording Saya juga agak sulit ini kalau nge-record ini Kalau nggak salah recording itu Windows Control sama R ya Ibu Duta? Ini kan? Iya kan Ibu? Kalau nggak salah recording itu Windows Control R Iya Tapi ini kan Premium atau nggak Soalnya kan kalau mid kan kadang Kalau premium bisa Akun belajar.id bukan premium Akun belajar bisa untuk merekam Ini sudah ada kebijakan baru ya Sudah Sudah jadi pakai itu Windows Control sama R aja di recordingnya Silahkan paramat mungkin di recording dulu Oke saya coba ya Iya Iya Windows Control R tadi ya? Iya Iya Jadi seluruh layar dia tangkap Nggak ada muncul apa-apa ini Bu? Iya mungkin yang process Pak Oke coba kita mulai ya Bu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat Dari seluruh daerah di Indonesia Yang kami hormati Yang kami hormati Ibu Niken Eka Prihani SPD Guru dari Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat 2021 Dan juga kami masih menunggu Kehadiran Bapak Munawir Parti 5 SPD dari Duta Rumah Belajar Gorontalo tahun 2020 Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru Yang nanti akan menjadi narasumber dalam webinar Pembatik Level 4 Kolaborasi kita Dengan mengambil topik pemanfaatan PMM dan Rumah Belajar Oleh peserta pembatik level 4 Untuk menumbuhkan ekosistem digital menuju Merdeka Belajar Jadi sambil kita menunggu Bapak Ibu Guru yang lain bergabung Selamat bergabung kepada Bapak Ibu Guru Sebelum kita memulai webinar kita pada malam hari ini Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk berdoa Menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing Berdoa kami persilakan Selesai terima kasih Berikutnya kami mohon arahan dan sambutan Dan juga mungkin sekaligus membuka kegiatan webinar kita malam ini Kepada Ibu Niken Eka Priyani SPD Guru dari Duta Rumah Belajar Kalimantan Barat tahun 2021 Kepada Ibu Niken kami persilakan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya mulai Saya ada panggung dulu Pak Atul Rahmat Tanjung Pinang Tanjung Pura Pantai Indah Pohon Kelapa Selamat malam Bapak Ibu semuanya Salam sehat dan bahagia Selamat malam Bapak Ibu semuanya Dari seluruh Indonesia Ada Kalimantan Kulau Kalimantan Barat Ada dari Kalimantan Timur Kemudian Kalimantan Timur ada ya Pak Abdul Rahmat ya Pak Kemudian Umi Kemudian Bu Jane Ahla Kemudian Bu Gusti Kemudian Pak Steyfe Nah ini semuanya Dan Bapak Ibu Yang sudah hadir Dalam webinar Malam hari ini Yaitu tentang Pemanfaatan PMM dan Rumah Belajar Jadi Bapak Ibu Seperti yang Sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu adalah Ini ada Bapak Ibu Narasumber Dari Sahabat Rumah Belajar Tahun 2022 Yaitu Kuserta Pemgatip Level 4 Selamat untuk Bapak Ibu semuanya Kali ini Di kesempatan malam hari ini Akan berbagi kepada Bapak Ibu Semuanya mengenai Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan Rumah Belajar Pastinya Bapak Ibu Sudah familiar ya Tentang PMM dan juga Rumah Belajar PMM itu kan platform dari Kemendiku Tristek Dan Rumah Belajar adalah Platform dari Pusdatin Kemendiku Tristek Yang pastinya ini adalah platform Pendidikan yang bermanfaat Bagi Bapak Ibu semuanya Terutama dalam membantu dalam proses Pembelajaran Nanti akan dijelaskan bagaimana Fiturnya, baik fitur dari PMM, kemudian dari Rumah Belajar, nanti lebih jelasnya Akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Narasunder Jadi untuk malam ini Semoga berjalan dengan lancar Kemudian sebelum acara Dimulai saya buka Acara hari ini Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pantur lagi nih Pak Umbu subur pohon paya Buat sayur, daun, dan buahnya Sekian sambutan dari saya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih banyak Bunikan, luar biasa Sudah memberikan kita Semangat ya Pada malam hari ini Jadi Di ruang virtual malam ini Adalah ruang kita untuk berbagi bersama Bapak Ibu ya Kita belajar bersama Kita sharing bersama Jadi silahkan nanti Bapak Ibu Yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Boleh disampaikan kepada narasumber Yang telah hadir Bapak Ibu Sambil saya mengenalkan kembali Narasumber kita yang akan mengisi Webinar pada malam hari ini Adalah Yang pertama ada Bapak Stevi Pak ya Bapak Stevi Marapi MPD Wah dari Minahasa Tenggara ini Pak ya Kemudian ada Ibu Gusti Ayusukmawati SPD Dari Sulawesi Tengah Kemudian ada Ibu Fuji Andayani MPD Dari Kalimantan Barat Kemudian ada Ibu Ahla Assel SPD Dari Ambon Wah luar biasa ini dari Ambon Juga ada Ibu Jane S Mokolinuk STH Guru Dari Sulawesi Utara Dan ada Ibu Umi Kalsum Siregar SPD Dari Gorontalo Luar biasa Dan juga saya sendiri ya Bapak Ibu Abdul Rahmat Dari Kalimantan Timur Baik Bapak Ibu Untuk Memang efisienkan Waktu kita pada malam hari ini Kita akan mulai Berbagi Sesi berbagi kita pada malam hari ini Yang pertama Izinkan saya Bapak Ibu ya Untuk sharing pengalaman Tentang Bagaimana sih tips Lulus Validasi aksi nyata Di PMM ini Bapak Ibu ya Izin saya Share screen dulu Sebentar ya Bapak Ibu Saya coba Belum muncul ya Sebentar ya Bapak Ibu Sudah terlihat Bapak Ibu Sudah terlihat ya Sudah Pak Sudah Pak Baik 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 Bapak Ibu Izin Ini materi awal dari saya Yaitu Tips lulus Validasi aksi nyata Di Fitur pelatihan mandiri PMM Bapak Ibu Jadi Pada malam hari ini Saya mau Sedikit berbagi nih Tentang Bagaimana sih Aksi nyata kita Yang bisa dianggap Lulus Validasi oleh PMM Kemdik Butristek Bapak Ibu ya Perkenalan lagi Nama saya Abdul Rahmat Sekarang saya Mengajar kelas 4 Di SD Negeri 011 Balipapan Tengah Selain sebagai guru Saya juga Menjadi Ketua Kelompok Kerja Guru KKG Gugus 4 Di Kecamatan Balipapan Tengah Pengalaman saya Bapak Ibu Saya Alhamdulillah Terlibat aktif Baik dalam Penggunaan PMM Dan juga Pemanfaatan PMM Saya pernah Menjadi narasumber Webinar Nasional Yang diadakan PMM Kemdik Butristek Kemudian juga Menjadi narasumber Di beberapa Webinar Yang dilaksanakan oleh Direktorat SMP Dan PAUD Kemudian Saya juga Sebagai penggerak Komunitas Belajar PMM Sebagai teman penggerak Di PMM Jadi teman penggerak Ini adalah Wadah Untuk Para narasumber Yang sudah Mengisi Kemudian kami Dikumpulkan Menjadi Satu Wadah lagi Yang Tujuannya adalah Memberikan Semangat kepada Bapak Ibu Guru Di daerah Dalam Pemanfaatan PMM Kemudian Saya juga Sebagai kontributor Perangkat ajar Yang ada di PMM Sebagai penulis Naskah Video microlearning Di PMM Bapak Ibu Juga sebagai Validator Aksi nyata Yang ada Di pelatihan Mandiri PMM Juga sebagai Kreator cerita Praktiknya Di PMM Dan kemarin Saya baru dapat Undangan lagi Untuk Satu Tugas lagi Sebagai penulis Artikel Webinar Yang ada Di PMM Juga Juga saya Saya pernah Mendapat Apresiasi Sebagai guru Giat Dari Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbut Ristek RI Dan tahun ini Juga Alhamdulillah Mendapat Apresiasi Dari Pemerintah Kota Balikpapan Sebagai warga Prestasi Di bidang Pendidikan Dan inovasi Pembelajaran Nah Bapak Ibu Bicara tentang Pelatihan Mandiri Di PMM Itu memang Sekarang Sudah Mendapat Berbanyak Tambahan Lagi nih Bapak Ibu Improvement Sudah Luar Biasa Lagi Dari Awalnya Hanya Ada 8 Topik Pelatihan Mandiri Sekarang Sudah Tersedia Ada 12 Topik Pelatihan Mandiri Nanti Yang akan Bapak Ibu Bisa Akses Dan Pelajari Di Pelatihan Mandiri Bapak Ibu Untuk saat ini Karena saya khusus Di sekolah Dasar Jadi sekarang Di sekolah Dasar Udah ada 11 Topik Bapak Ibu Ini tergantung Dari Jenjang Bapak Ibu Kalau untuk SMP Mungkin agak Berbeda Lagi Silahkan Bapak Ibu Bisa akses Di PMM Masing-masing Nah Bapak Ibu Apa yang Unik Dari Pelatihan Mandiri Di PMM Ini Jadi Kurikulum Merdeka Ini memang Memberikan Kita Efek Apa ya Fleksibilitas Waktu Bapak Ibu Dalam Fitur Pelatihan Mandirinya Jadi Pelatihan Mandiri Yang kita Lakukan Di PMM Itu Tidak terikat Waktu Artinya Tidak harus Kita dalam Satu dua hari Atau tiga hari Itu harus Urut Diikuti Jadi Bentuknya Bebas Bapak Ibu Bisa kita ikuti Kapanpun Pelaksanaannya Langkah 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 kita Dalam Mengikuti Pelatihan Mandiri Yang pertama Bapak Ibu Pasti memilih Topiknya Dulu Bapak Ibu Pilih Topiknya Kemudian Bapak Ibu Bisa Memilih Modulnya Karena Satu topik itu Terdiri dari Beberapa Modul Kemudian Bapak Ibu Bisa menonton Video Pelatihan Yang ada Video Pelatihan Ini Memang Sengaja Dikemas Tidak Panjang Bapak Ibu Jadi Hanya mungkin Sekitar 10 menit 8 menit Atau Bahkan Ada yang Hanya 5 menit Memang Tujuannya Disampaikan Secara Singkat Padat Dan Jelas Sehingga Bapak Ibu Lebih mudah Dalam Memahami Materi Yang Diberikan Kemudian Setelah Mengikuti Video Pelatihan Bapak Ibu Bisa Langsung Mengerjakan Latihan Pemahaman Latihan Pemahaman Ini Bapak Ibu Misalkan Kalau Menjawab Ada Kekeliruan Itu Dibolehkan Jadi Memang Sifatnya Hanya Sebagai Latihan Saja Kemudian Bapak Ibu Mengisi Cerita Reflektif Yang ada Di bawah Biasanya Itu Kalau Kami Bilang Sebagai Sesi Curhat Para Guru Setelah Mempelajari Modulnya Kemudian Apa Yang Mereka Bisa Sampaikan Ceritakan Lagi Disitu Kemudian Bapak Ibu Mengerjakan Post-test Hingga Lulus Nah Ini Mungkin Yang Jadi Tantangannya Post-test Post-test Karena Kalau Sekarang Sudah Lebih Enak Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Ibu Mengerjakan Post-test Terdapat Kesalahan Itu Sudah Diketahui Sudah Diinformasikan Bahwa Bapak Ibu Salahnya Di nomor Nomor Satu Dua Nomor Tiga Kalau Dulu Kita Pada Mengerjakan Post-test Setelah Kita Kumpulkan Misalkan Muncul Informasinya Belum Apa Pemahamannya Masih Kurang Itu Kita Belum Tahu Kita Salahnya Di nomor Berapa Seperti Saya Dulu Luar Biasa Bapak Ibu Perjuangannya Untuk Mengerjakan Post-test Ini Saya Menyelesaikan Delapan Topik Itu Karena Saya Mulai Mengakses Pem-em itu Sejak Februari Awal Diluncurkannya Saya Sudah Mulai Menggunakan Sampai Di Akhir April Saya Menyelesaikan Delapan Topik Pelatihan Mandiri Kemudian Saya Dihubungi Oleh Tim Pem-em Kemudian Diajak Untuk Berkolaborasi Bapak Ibu Nah Setelah Post-test Ini Kemudian Kita Mengumpulkan Aksi Nyata Bapak Ibu Aksi Nyata Jadi Sekarang Sudah Menarik Ya Bapak Ibu Di Pelatihan Mandiri Kita Bisa Mendapatkan Sertifikat Jika Aksi Nyata Kita Dianggap Lulus Kalau Dulu Memang Tidak Ada Apa Ya Bahasanya Mungkin Embel Embel Atau Hadiah Semacam Sertifikat Untuk Bapak Ibu Guru Jadi Memang Dulu Sifatnya Hanya Sukarela Yang Mau Belajar Silahkan Tapi Kalau Sekarang Sudah Ada Semangat Untuk Bapak Ibu Guru Mendapatkan Sertifikat Yang Ada Jamnya Jadi Bisa Digunakan Dimanfaatkan Oleh Bapak Ibu Guru Nah Ketujuh Langkah Ini Menariknya Tidak Harus Kita Selesaikan Dalam Satu Semampunya Bapak Ibu Untuk Mengerjakannya Jadi Tidak Tidak Dibatasi Oleh Waktu Sangat Fleksibel Jadi Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah Mengerjakan Itu Nanti Akan Tercentang Hijau Sendiri Kemudian Nah Jadi Setelah Menyelesaikan Setiap Modul Tadi Pada Topik Pasti Akan Tercentang Hijau Jadi Pastikan Semua Modulnya Tercentang Hijau Dulu Kemudian Nanti Kita Baru Mengerjakan Aksi Nyata Bapak Ibu Jadi Aksi Nyata Nanti Bapak Ibu Ada Beberapa Pilihan Saya Agak Lupa Apa Saja Karena Setiap Aksi Nyata Di Topik Pelatihan Berbeda Ada Yang Tiga Pilihan Rincian Apa yang Harus Kita Baca Baca Bapak Ibu Silahkan Nanti Dipilih Sesuai Dengan Yang Mana Kemudian Kumpulkan Aksi Nyata Bapak Ibu Yang Menandakan Bahwa Bapak Ibu Telah Menyelesaikan Satu Topik Pelatihan Mandirinya Nah Ini Bapak Ibu Setelah Mengunggah Aksi Nyata Memang Tahap Berikutnya Adalah Menunggu Hasil Validasi Bapak Ibu Jadi Memang Kami Sampaikan Dari Tim PMM Memang Memohon Maaf Ada Waktu Yang Luar Biasa Lama Untuk Menunggu Hasil Validasinya Karena Memang Kami Dari Tim Validator Termasuk Saya Itu Memang Bekerja Keras Untuk Menyelesaikan Validasi Validasi Dari Aksi Nyata Yang Bapak Ibu Kumpulkan Karena Kami Juga Mengeceknya Satu Persatu Kami Buka Aksi Nyata Bapak Ibu Kami Cek Deskripsi Refleksi Dan Dokumennya Jika Sesuai Dengan Panduan Maka Nanti Akan Kami Berikan Keterangan Lulus Jikapun Memang Ada Beberapa Poin Poin Yang Kurang Bapak Ibu Nanti Kami Akan Sampaikan Nanti Bapak Ibu Akan Bisa Melakukan Yang Namanya Perbaiki Aksi Nyata Atau Merevisi Aksi Nyata Bapak Ibu Kemudian Kalau Terindikasi Bapak Ibu Pelagiat Artinya Dokumennya Sama Atau Mengunggah Dokumen Dari Guru Lain Deskripsi Refleksinya Sama Dengan Guru Lain Terindikasi Bapak Ibu Pelagiat Jadi Juga Akan Masuk Kategori Butuh Perbaikan Aksi Bapak Ibu Sudah Mengikuti Semua Panduan Yang Ada Nanti Akan Muncul Pilihannya Seperti ini Bapak Ibu Sertifikat Tersedia Jadi Nanti Tinggal Bapak Ibu Klik Lihat Sertifikat Nanti Akan Muncul Seperti ini Bapak Ibu Bapak Ibu Akan Diminta Untuk Mengisi Nama Nomor Induk Pegawai NUPTK Tempat Dan Tanggal Lahir Jabatan Serta Unit Kerja Jika Bapak Ibu Yang Belum Memiliki NIP Atau NUPTK Itu Boleh Dikosongkan Dan Perlu Diingat Bapak Ibu Pengisian Data Diri Ini Hanya Dilakukan Sekali Saja Jadi Memang Belum Ada Fitur Untuk Merevisi Atau Memperbaiki Data Diri Yang Sudah Kita Tuliskan Nanti Jadi Memang Mohon Bapak Ibu Menuliskannya Secara Cermat Secara Benar Takutnya Nanti Ada Beberapa Miss Kemudian Bapak Ibu Berikutnya Adalah Nanti Sertifikatnya Muncul Seperti Ini Bapak Ibu Ini Salah Satu Sertifikat Saya Karena Saya Sudah Mendapatkan Empat Sertifikat Bapak Ibu Harusnya Ada Enam Tapi Karena Dua Terindikasi Pelagiat Karena Ada Guru Yang Ternyata Mengikuti Refleksi Deskripsi Saya Yang Sama Persis Jadi Terindikasi Pelagiat Dan Sistem Masih Belum Bisa Menentukan Siapa Yang Mengumpul Pertama Yang Mengumpul Kedua Siapa Jadi Masih Semua Disamakan Jadi Mohon Disampaikan Nanti Kepada Rekan-rekan Guru Di daerah Masing-masing Bahwa Untuk Aksi Nyata Deskripsi Refleksinya Jangan Sampai Ada Guru Yang Sama Persis Jadi Begini Tampilan Sertifikatnya Ditandangani Oleh Itu Tergantung lagi Bu Topik-topiknya Kalau SD Saya Yang Menentangani Adalah Direktur Guru Pendidikan Dasarnya Nah Kemudian Ini Tips Yang Saya Bagikan Untuk Menyelesaikan Pelatihan Mandiri Hingga Aksi Nyata Hingga Lulus Validasi Yang Pertama Bapak Ibu Sediakan Waktu Luang Untuk Mengikuti Pelatihan Saya Sangat Tidak Menyarankan Kalau Bapak Ibu Lagi Mengikuti Pelatihan Mandiri Sambil Mengajar Di Kelas Itu Pasti Akan Sangat Terganggu Atau Mungkin Sambil Melakukan Kegiatan Penting Lainnya Jadi Betul Bapak Ibu Silahkan Luangkan Waktu Luangnya Untuk Mengikuti Pelatihan Yang Ada Kemudian Bapak Ibu Catatlah Poin Poin Penting Pada Paparan Materi Atau Video Pelatihannya Itu Karena Pengalaman Kami Memang Nanti Apa Yang Muncul Di Post Test Nanti Itu Adalah Yang Dibahas Di Video Palingnya Dipahami Dengan Sebaik Baiknya Kemudian Yang Ketiga Bapak Ibu Bapak Ibu Kami Sarankan Untuk Memilih Aksi Nyata Yang Sesuai Dengan Kesiapannya Atau Yang Bapak Ibu Kuasai Karena Nanti Di Pilihan Aksi Nyata Ada Untuk Guru Kepala Sekolah Nah Monggo Dipilih Yang Betul Sesuai Dengan Bapak Ibu Jangan Yang Terlalu Menyulitkan Atau Mungkin Seperti Ini Bagaimana Pak Dengan Saya Yang Sudah Pernah Melakukan Aksi Nyata Ini Sebelum Saya Pelatihan Mandiri Sangat Boleh Bu Kalau Mau Diunggah Silahkan Disesuaikan Lagi Sesuai Dengan Panduan Yang Ada Di PMM Karena Pengalaman Kami Memvalidasi Aksi Nyata Bapak Ibu Memang Masih Ada Beberapa Guru Yang Tidak Memperhatikan Poin Kecil Di Panduan Bapak Ibu Jadi Memang Tip Dari Kami Adalah Kalau Bapak Ibu Sudah Sesuai Semua Dengan Panduan Itu Pasti Akan Lulus Tapi Mungkin Yang Sering Tertinggal Kalau Di Topik Kurikulum Merdeka Bapak Ibu Tertinggal Memberikan Umpan Balik Dari Audiens Misalkan Kalau Contoh Kurikulum Merdeka Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Itu Berubah Itu Sebenarnya Diminta Bapak Ibu Umpan Balik Dari Audiens Misalkan Bapak Ibu Mengisi Di Kelas Atau Mengisi Di Sekolah Masing-masing Itu Bapak Ibu Diminta Umpan Balik Dari Guru Yang Mengikuti Kegiatan Bapak Ibu Saat Menyampaikan Materi Itu Ada Refleksi Lagi Dari Bapak Ibu Guru Yang Lain Boleh Dalam Bentuk Tulisan Atau Dalam Bentuk Apa Kalau Kami Menyarankannya Dalam Tulisan Biar Lebih Otentik Atau Ada Juga Yang Bisa Menggunakan Google Form Asalkan Dilampirkan Boleh Kami Sangat Menerima Seperti Itu Yang Sering Terjadi Adalah Bapak Ibu Terlupa Diumpan Balik Biasanya Jadi Mohon Maaf Dengan Berat Hati Kami Memberikan Keterangan Bahwa Masih Perlu Direvisi Kemudian Yang Keempat Bapak Ibu Kolaborasi Sangat Penting Dengan Rekan Sejawat Walaupun Pelatihan Mandiri Itu Dikerjakan Masing-masing Di akun Masing-masing Tetapi Kita Bisa Berkolaborasi Artinya Berkumpul Kita Mengerjakan Topik Yang sama Menyaksikan Videonya Bareng-bareng Kita Diskusi Bareng-bareng Ngerjain Postesnya Pun Bareng-bareng Boleh Bapak Ibu Silahkan Kemudian Nanti Untuk Aksi Nyatanya Disesuaikan Bapak Ibu Kalau Aksi Memungkinkan Kolaborasi Sangat Dibolehkan Asal Pengumpulan Dokumennya Nanti Dibedakan Bapak Ibu Artinya Bapak Ibu Menyusunnya Secara Mandiri Tidak Copy-paste Dengan Plek Jadi Monggo Misalkan Foto-fotonya Dibuat Lebih Beragam Pengambilannya Jadi Biar Terlihat Berbeda Kemudian Paparannya Juga bisa Di-edit Dulu Supaya Tidak Sama Persis Bapak Ibu Kemudian Yang Kelima Ini Juga Penting Menuliskan Deskripsi Dan Refleksi Bapak Ibu Sesuai Dengan Kalimat Sendiri Karena Nanti Validasi Yang Kami Lakukan Pertama Kali Adalah Sistem Ini Bapak Ibu Kalau Sistem Yang Berbicara Kami Tidak Bisa Lagi Mengintervensi Misalkan Ada Guru Yang Deskripsi Dan Refleksinya Ditulis Sama Persis Dengan Guru Yang Lain Itu Itu Akan Terindikasi Plagiat Jadi Kuncinya Bapak Ibu Tidak Meniru Tidak Meniru Atau Mempelagiat Refleksi Dan Deskripsi Yang Ada Di Aksi Nyata Masing Bapak Ibu Nah Mungkin Itu Bapak Ibu Yang Bisa Saya Bagi Beberapa Tips Tentang Bagaimana Pelaksanaan Aksi Nyata Tips Untuk Lulus Validasi Aksi Nyata Bapak Ibu Kemudian Mungkin Bisa Saya Langsung Lanjutkan Bapak Ibu Ke Narasumber Yang Berikutnya Silahkan Kepada Ibu Umi Berikutnya Ibu Silahkan Ibu Umi Kalsum Siregar Menyampaikan Materi Selanjutnya Terima Kasih Bapak Ibu Terima Terima Kasih Pak Rahmat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Malam Selamat Kita Semua Bapak Ibu Terima Kasih Telah menghadiri Rum kami Pada malam Hari ini Terima kasih untuk Bapak Duta dari Kolontalo Pak Munawad Patilima telah menghadiri undangan kami Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Duta dari Kalimantan Utara Ibu Niken dan Bapak Ibu yang saya hormati Materi saya di sini Bapak Ibu tidak banyak-banyak karena kita dibatasi waktu Tentang bagaimana cara membuat komunitas belajar di BMM Tentang bagaimana menyelesaikan tips atau trik cara aksi nyata kita lolos untuk berikutnya Kalau di sini saya tentang bagaimana cara membuat komunitas belajar di BMM Oh ijin share Bapak Ibu ya Bapak Duta sama Ibu Duta Ijin share Bapak Ibu Saya tidak pakai power point Oh iya, perkenalan dulu nama saya Umi Kalsum Subegar Saya perdomisi LIDI